Intro Saudaraku, Tuhan mengasihi saudara dimanapun saudara berada. Kita jumpa di Gerakan Membaca Alkitab. Kini kita ada di hari ke-15. Jadikanlah membaca firman Tuhan sebagai kebutuhan setiap hari. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Karena itu kita akan baca sebelum membaca mari berdoa. Ya Bapak, biarlah roh kudus yang menuntun hambamu. Dan bahkan semua yang mengikuti bacaan firman Tuhan dari Alkitab dimanapun mereka berada. Biar firmanmu menjamah dan mengubahkan setiap kami. Sebab firman adalah pelita, suluh, dan kekuatan dalam hidup ini. Kedalam kuasa Muhammad serakan pembacaan firmanmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di hari ke-15 ini kita akan membaca dari kejadian pasal 42 sampai pasal 44. Begini dikatakan. Setelah Yaakub mendapat kabar bahwa ada gandum di musir. Berkatalah ia kepada anak-anaknya. Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya. Telah ku dengar bahwa ada gandum di musir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita. Supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah sepuluh orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di musir. Tetapi Yaakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel. Sebab ada kelaparan di tanah-kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang. Kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya. Segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak katanya. Dari mana kamu? Jawab mereka. Dari tanah-kanaan untuk membeli bahan makanan. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu. Tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka. Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Tetapi jawab mereka. Tidak tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Tetapi ia berkata kepada mereka. Tidak. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Lalu jawab mereka. Hamba-hambamu ini dua belas orang. Kami bersaudara anak dari satu ayah di Tanah Kenaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami. Dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka. Sudahlah. Seperti telah kukatakan kepadamu tadi. Kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup hiraun. Kamu tidak akan pergi dari sini. Jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji. Apakah benar? Dan jika tidak demi hidup hiraun. Sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan tiga hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka. Buatlah begini. Maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur. Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku. Supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Betul-betul lah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita. Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka. Bukankah dahulu ku katakan kepadamu. Janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka. Sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka. Lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka. Dan berkata-kata dengan mereka. Ia memanggil Simeon dari antara mereka. Lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum. Dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya. Serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka. Lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam. Dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya. Uangku dikembalikan. Lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar. Serta berkata apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita. Ketika mereka sampai kepada Yaakub ayah mereka di tanah kanaan. Mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya orang itu yakni yang menjadi tuan atas negeri itu telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya kami orang jujur kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara anak-anak ayah kami seorang sudah tidak ada lagi dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah kanaan. Lalu kata orang itu yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami. Dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai tetapi orang jujur dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya dan ketika mereka berserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu ketakutanlah mereka. Dan Yaakub ayah mereka berkata kepadanya kamu membuat aku kehilangan anak-anakku Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya. Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak ku bawa kepadamu serahkanlah dia ke dalam tanganku maka dia akan ku bawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan berkatalah ayah mereka pergilah pula membeli sedikit bahan-makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan-makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi maka kami tidak akan pergi ke sana sebab orang itu telah berkata kepada kami. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepada kudu dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang. Jawab mereka orang itu telah menanyai kami dengan saksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat maka tentulah kami sekarang sudah dua kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya jika demikian perbuatlah begini. Ambilah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandumu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang dua kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta benyamin kembali. Mengenai aku ini jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang dua kali lipat banyaknya beserta benyamin juga mereka bersiap dan pergi ke musir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya. Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah. Sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu. Sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf dan dibawanya lah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutan lah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu. Supaya kita disergap dan ditangkap dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah. Mohon bicara Tuhan. Kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampalah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah. Jangan takut. Alamu dan ala Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya lah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikan nyala air supaya mereka membasu kaki. Juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah. Lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayamu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidup kak ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, ala kiranya memberikan kasih karunya kepadamu anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu, merindukan adiknya itu. Dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya lah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu, dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir, yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi, yang diterima Benyamin adalah lima kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersuka riah bersama-sama dengan dia. Sesudah itu, diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum. Seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnya lah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum, dan yang biasa dipakainya untuk menela'a, kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya lah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami, telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah-kanaan? Masa akan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanku? Pada siapa dari hamba-hambamu ini, kedapatan tiala itu, biarlah ia mati. juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan tiala itu? Hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka, kedapatan tiala itu dalam karung benyamin. Lalu mereka mengoyakkan cubanya, dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ, sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelak? Sesudah itu berkatalah Yehuda, Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuankulah kami. Baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayamu. Lalu, tampilah Yehuda mendekati dan berkata, Mohon bicara tuanku. Ijinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku. Dan janganlah kiranya bangkit amaramu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, Masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab tuanku, Kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati. Hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, Bawalah dia kemari kepadaku, Supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, Anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, Tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, Kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, Maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami, Kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami. Barulah kami akan pergi ke sana, Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami, Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan dua orang anak bagiku, Yang seorang telah pergi daripadaku dan aku telah berkata, Tentulah ia diterkam oleh binatang buah, Dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, Maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati, Karena nasib celaka. Maka sekarang, Apabila aku datang kepada hambamu ayahku, Dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, Padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, Tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, Bahwa ia akan mati dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami, Yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, Jika aku tidak membawanya kembali kepada bapak, Maka akulah yang berdosa kepada bapak untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, Baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak Tuhanku menggantikan anak ini, Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab, Masa akan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku? Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Demikian bacaan firman Tuhan dari Alkitab. Mari berdoa. Terima kasih Bapak. Oleh pertolonganmu, Firmanmu sudah dapat dibacakan dari Alkitab. Dan karena itu, Bila firman ini menguasai semua orang yang mengikuti bacaan firman ini, Dimanapun mereka berada, Biar diberkati oleh Tuhan. Sehingga semua orang yang dengan taat tekun setia mengikuti ini, Mereka akan bertumbuh di dalam iman. Sebab iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan itu yang terjadi bagi setiap orang yang mengikuti ini. Dan karena itu, Diberkatilah semua, Supaya apa yang dilakukan, Dibuat Tuhan lancar sukses, Kami diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji namamu Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan dari Alkitab. Tuhan Allah oleh kasih dan kuasanya yang ajaib, Akan terus menyertai, menolong, Dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, Dalam kehidupan saudara kini, Dan sampai selamanya. Amin. Trims. Terima kasih. Terima kasih.